Intro Halo selamat datang di mata kuliah teknologi multimedia Bersama saya Muhammad Prabu Ibowo Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai tipografi Jadi tipografi adalah seni, pemilihan, jenis font, ukuran, warna, spacenya Jadi agar bisa terlihat lebih menarik Ini beberapa contoh tipografi Jadi permainan pembuatan desain grafis dengan menggunakan tipografi cukup banyak Sebenarnya ini contoh-contoh ini mengkostumisasi font, tulisan, jenis font Lalu ukurannya, lalu juga pengaturan letaknya, pengaturan warna Jadi sebenarnya bisa untuk tipografi bisa macam-macam Jadi untuk memulai tipografi sebenarnya kita bisa memulai dengan jenis font Jadi ada website yang mendaftar database font Contohnya ada www.daftpont.com Lalu ada lagi 1001freeponts.com Jadi situs-situs ini mereka menyediakan font ada yang gratis, ada yang berbayar Dan bisa digunakan secara tergantung lesensinya Jadi ada yang gratis untuk personal use, gila macam Jadi kita bisa download font dari website tersebut Setelah kita download Jadi bisa langsung disave, disimpan Lalu bisa di open with Windows font Jadi misalkan disini contohnya saya sudah mendownload Mendownload font Bisa saya ekstrak Kebetulan yang saya download bentuknya zip, di ekstrak Lalu bentuknya font seperti ini Formatnya .ttf Diklik kanan, open with Windows font viewer Nah untuk menginstall bisa di klik install Nanti akan ada proses instalasinya Setelah di install nanti kita bisa digunakan di berbagai macam aplikasi Seperti Microsoft Office Termasuk di aplikasi desain grafis Hipografis sebenarnya termasuk jenis vektor Jadi kalau kita mengetik dengan Microsoft Word Ketika kita membesarkan ukuran font Dia tidak akan pecah Karena memang huruf itu termasuk jenis vektor Jadi setelah kita instalasi Kita bisa mengeditnya Menggunakannya di aplikasi seperti Adobe Illustrator dan Inkscape Di sini saya akan coba mendemonstrasikan di Adobe Illustrator terlebih dahulu New file New document Lalu untuk memulai font Bisa Mengklik tombol T Type font Misalkan contoh Tulis latihan fotografi Misalkan contohnya latihan tipografi Tadi saya download jenis fontnya Tadi saya download jenis font From Cartoon Genti Di setting yang di atas From Cartoon From From Cartoon Jadi Di sini Kita bisa besarkan latihan tipografi Selanjutnya Agar lebih fleksibel Kita bisa klik kanan Agar bisa lebih fleksibel Untuk mengedit tipografinya Klik kanan Klik Create Outlines Nah Kalau sudah berbentuk Outlines Kita bisa mengedit Keinginan kita Sesuai keinginan kita Klik kanan Ungroup Untuk meng-ungroup Disini bisa diwarnai Misalkan Warnanya Saya ingin warna Ungu Berbeda-beda Setiap Setiap-tiap jenis font Saya juga bisa membesarkan Specific Satu huruf Lalu saya juga bisa mengedit Tiap-tiap Tiap-tiap Titik Sesuai keinginan saya Nah di sini Sebenarnya tipografi Seperti itu Jadi untuk Mengubah jenis font Lalu Kita bisa mengedit Tiap-tiap Koordinat Yang ada di faktor Di tipografi Jenis font Lalu kita juga bisa membuat Seperti Bentuk yang lain Misalnya seperti ini Kita bisa tulis Untuk membuat bentuk Seperti Seperti Yang ada di gambar ini Misalkan saya ingin membuat Bentuk Gelombang Dalam tulisan saya Saya bisa memulai dengan Membentuk garis terlebih dahulu Misalnya disini saya coba buat garisnya dengan Pen Pen tool Di Adobe Illustrator Disini saya ubah Warna fillnya Jadi tidak pakai warna Strokenya saya ubah warna hitam Biar terlihat Nah Lalu bisa dimulai dengan Mengklik Type tool Atau shortcutnya T Lalu kita pilih tool tersebut Lalu nanti Kita klik di atas Garis yang kita sudah buat Baru kita bisa ketik Misalnya Latihan Hipografi Jadi Kita bisa membentuk Tulisan Kita juga bisa Mengatur ukurannya Lalu Cara lainnya Itu cara yang pertama Kita juga bisa Klik pada tulisan yang kita sudah buat Lalu ada effect Lalu ada warp Warp ini sebenarnya Efek Jadi kita bisa bentuk efek Misalnya wave Preview Jadi bentuknya seperti gelombang Jadi bentuknya seperti gelombang Kalau kita ingin Warp Art Preview Jadi dia seperti 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 Lengkungan Atau busur Seperti busur panas Arc Jadi kita bisa Beberapa cara Itu untuk di Mengedit tipografi di Adobe Illustrator Sedangkan kalau di Inkscape Hal yang sama kita bisa lakukan juga Hal yang sama kita bisa lakukan juga Kita Kalau di Adobe Illustrator Tombolnya T Sedangkan kalau di Inkscape Dia bentuk Tombolnya A Kita bisa tulis Kenertihan Hipografi Di sini saya bisa ubah Jenis fontnya Tadi yang saya download Chrome Cartoon Nah ini dia Jadi ketika kita sudah install font Bisa digunakan Di bermacam aplikasi Lalu untuk mengedit Tiap-tiap Huruf Kalau di Inkscape Kalau di Inkscape Kita bisa pilih Tulisannya Lalu pilih Path Lalu pilih Object to Path Nah kita bisa mengedit Tiap-tiap font Disini Misalkan kita ingin Mengubah warnanya Di Ungroup terlebih dahulu Di kanan Ungroup Nah disini kita bisa Mengedit Mengedit Tiap-tiap warna Tiap-tiap Turuf Lalu kita juga bisa mengedit Tiap-tiap koordinat dengan Edit Path Nah ini kita bisa edit Tiap-tiap koordinatnya Jadi sesuai yang kita inginkan Lalu Lalu kalau kita Ingin Bentuk Seperti Gelombang Seperti yang ada tadi Kita latihkan di Adobe Illustrator Kita coba bisa Ketik lagi Nanti yang tipografi Lalu kita bisa bentuk Garisnya Dengan Draw Bezier Tool Lalu kita pilih dua objek tadi Tulisan Dan Garis Lalu pilih Tap Text Lalu pilih Put on Path Nah dia akan terbentuk Seperti ini Kita bisa Pindahkan Tulisannya Jadi kita juga bisa ubah Jenisnya Jadi kurang lebih Materi tipografi seperti ini Jadi Materi tipografi tidak hanya Sebatas mengganti font saja Tapi kita juga bisa mengatur Untuk Usukannya Bentuknya Warnanya Lalu juga Ukurannya Spacenya Jadi sebenarnya tipografi juga Bisa membentuk Desain grafis yang Cukup Cukup bagus Terus Kita bisa spray Kalau di Inkscape Jadi Jadi sebenarnya kalau Contoh yang awal Mereka Mereka Sebenarnya Yang logo Apple ini Hanya ada pengulangan Pengulangan Di tiap-tiap font Kalau ini Hanya Memainkan Dibentuk Ini juga Dibentuk Bentuknya Seperti Payung Nah jadi Kurang lebih Materi tipografi seperti tadi Jangan lupa File Latihannya Disimpan Bisa Latihan pakai Adobe Illustrator Atau Inkscape Lalu jangan lupa Di upload Diskele Di materi latihan Sekian Sampai jumpa Di sesi selanjutnya Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa